Apa kabar teman-tante semuanya? Ingat-ingat untuk selalu bahagia ya. Apa jadinya kalau seorang hantu merawat anak manusia dan menganggapnya sebagai anak sendiri? Lalu tiba-tiba anak-anak itu diambil darinya. Kalian bisa bayangkan betapa marahnya si hantu bukan? Yuk kita saksikan saja bersama apa yang akan dilakukan si hantu dan apakah dia akan mendapatkan kembali anak-anaknya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dimulai dengan pria bernama Jeffrey yang baru saja membunuh mantan istrinya, membawa kedua anak perempuannya pergi. Dan mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terbalik hingga masuk ke area hutan. Untungnya mereka bertiga masih selamat. Jeffrey lalu membawa kedua anaknya menyusuri hutan sampai akhirnya menemukan sebuah kabin yang kosong. Victoria awalnya tidak mau masuk karena dia melihat sekelebat bayangan lewat di depan jendela. Tapi karena ayahnya menyuruh masuk, dia pun menurun. Keadaan di dalam kabin itu tampak sangat berantakan seperti sudah lama tadi huni. Jeffrey pun dengan cepat menyalakan api di perapian untuk menghangatkan mereka. Mendadak, Victoria bilang kalau dia melihat seorang perempuan yang kakinya tidak menyentuh tanah berada di luar jendela kabin. Jeffrey dengan cepat memeriksa, tapi sekelebat bayangan muncul dan menariknya pergi. Sejak malam itu, Victoria dan adiknya Lily hidup di kabin itu dengan ditemani oleh si perempuan yang ternyata adalah seorang hantu. Hantu perempuan itu merawat mereka dengan penuh kasih, menyiapkan makanan yang meskipun hanya berupa buah ceri yang terdapat di sekitar kabin itu dan menjaga agar mereka tetap hangat. Tak terasa, lima tahun berlalu, dan saat ini tampak dua orang detektif swasta yang disewa oleh lukas adik Jeffrey untuk mencari kedua keponakannya. Mereka berhasil menemukan mobil Jeffrey yang mengarahkan langsung ke lokasi kabin tempat Rachel dan Lily berada. Bernsie, salah satu detektif, langsung senang begitu melihat corek-coretan gambar di ding-ding dan juga boneka serta sepatu anak kecil yang menandakan adanya kehadiran anak-anak di kabin itu. Meskipun merasa sedikit aneh melihat tumpukan biji buah ceri yang menggunung di pojokan kabin. Mendadak, mereka dikagetkan oleh dua sosok kecil yang muncul di depan mereka. Rupanya, itu adalah Victoria dan Lily. Tanpa buang waktu, mereka pun menghubungi lukas yang saat ini sedang bersama dengan pacarnya Annie memberitahu kalau keponakannya sudah ditemukan. Tapi, meskipun ditemukan dalam keadaan hidup, kondisi intelijensia Victoria juga Lily mengalami sedikit masalah. Mereka tidak bisa bicara dan takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, namanya juga dibesarkan di tengah hutan oleh hantu ya, teman tante. Dr. Gerard yang memeriksa mereka bilang kalau Victoria yang saat hilang sudah berusia 5 tahun masih sedikit mengingat kosa kata bahasa. Berbeda dengan Lily, yang saat itu usianya masih 1 tahun. Dia sama sekali tak bisa bicara. Sebagai permulaan, Dr. Gerard memberi lukas sebuah kacamata yang diberikannya pada Victoria, yang memang selama 5 tahun ini tidak bisa melihat jelas akibat kacamatanya rusak pada saat tiba di kabin. Begitu memakai kacamata itu, Victoria langsung menghampiri lukas sambil memanggilnya ayah. Karena wajah lukas memang mirip dengan Jeffrey, namanya juga kakak adik ya. Lukas yang melihat itu tentu saja senang dan bilang kalau dia adalah paman mereka. Beberapa minggu kemudian, setelah Victoria dan Lily lebih tenang, mereka pun dibawa ke tempat lukas untuk dirawat olehnya bersama dengan Annie. Di saat itu, Victoria sudah lebih tenang. Sedangkan Lily, yang masih takut berinteraksi, kelihatannya membutuhkan waktu lebih untuk adaptasi. Victoria juga ternyata masih ingat dengan anjing kecilnya dulu yang bernama Tumpah. Lukas yang melihat itu terlihat senang karena sepertinya semua berjalan dengan baik. Meskipun mereka belum bisa makan dengan rapi, dan juga Lily yang selama ini belum pernah tidur di kasur memilih tidur di kolong kasur. Suatu siang, tampak Lily yang kelihatannya sedang bermain dengan seseorang di kamarnya. Padahal saat itu, Victoria sedang tidak ada di sana. Annie yang mendengar suara berisik dari kamar Lily tentu saja ingin memeriksa. Tapi, Victoria seperti mencegah, berkata kalau ada orang di luar yang mencarinya. Kelihatannya, Victoria tidak ingin Annie ke kamar Lily. Setelahnya, Victoria bergegas masuk ke kamar Lily sambil mencopot dulu kaca matanya. Tapi, teman tante lihat deh, si Lily seperti sedang melayang di plafon kamar. Malamnya, saat Annie sedang di dapur, mendadak lampu berkedip dan padam. Begitu menyala kembali, betapa kagetnya dia melihat Lily yang tiba-tiba muncul di depannya sambil meloncat. Annie yang sebenarnya tidak begitu suka mengurus anak kecil pun menceritakan hal itu pada Lukas. Dia tidak tahu apakah dia akan sanggup membantu Lukas terus mengurus keponakannya. Tapi, Lukas menghiburnya sambil berkata kalau perlahan semua pasti akan membaik. Mendadak, Annie melihat seseorang memandangi mereka dari celah pintu. Lukas pun bergegas memeriksa dan tertegun heran saat melihat noda hitam di tembok bagian luar kamar yang sebelumnya tidak ada. Apalagi, dari dalam tembok itu keluar kupu-kupu hitam yang membuatnya makin heran. Tiba-tiba, Annie yang mendengar suara gedebuk pun hanya bisa kaget saat menemukan Lukas yang terkapar di bawah tangga. Untungnya, Lukas masih hidup, hanya saja kondisinya cukup parah sehingga harus dirawat di rumah sakit untuk sementara. Karena itulah, Annie saat ini terpaksa harus merawat Victoria dan Lily sendirian hingga Lukas sehat kembali. Tapi, sejak itu, Annie jadi makin gelisah karena dia terus bermimpi melihat sosok Lily yang berkeliaran di depan lemari kamarnya yang mengeluarkan suara aneh dan menyeramkan. Apalagi, Victoria dan Lily juga terus terlihat melakukan hal aneh seperti bicara di depan dinding sambil menggumamkan kata mama. Sehingga Annie pun berkonsultasi lagi dengan Dr. Gerard. Dr. Gerard yang memeriksa Victoria menemukan hal aneh, di mana Victoria selalu melirik ke sudut atas pelafon ketika ditanya siapa mama yang mereka maksud. Selain itu, Victoria juga bercerita bahwa mama adalah seorang wanita yang meninggal saat ingin melarikan diri bersama bayinya dari sebuah rumah sakit jiwa. Ternyata, mama itu adalah hantu wanita yang ada di kabin. Dia terus mengikuti mereka sampai ke tempat itu. Seperti saat ini, Lily membangunkan Victoria untuk bermain bersama mama. Annie yang terbangun karena suara berisik menghampiri kamar mereka dan kaget melihat mereka yang bermain di tengah malam. Spontan Annie menyuruh mereka kembali tidur dan berniat untuk menutup pintu lemari kamar yang terbuka. Victoria dengan cepat melarangnya, akan tetapi Annie tentu saja tetap menutupnya. Dan bisa kita lihat nih wajah Victoria yang kelihatan lega karena tidak terjadi apa-apa waktu Annie menutup lemari itu. Berali ke Dr. Geralt yang saat ini sedang meneliti cerita Victoria tentang sosok mama dan berhasil menemukan cerita yang mirip. Yaitu kasus Edith Brennan yang meninggal saat sedang melarikan diri bersama bayinya dari rumah sakit jiwa St. Gertrude beberapa abad yang lalu. Dia juga menemukan barang-barang milik Edith yang ternyata masih disimpan di gudang arsip kota hingga saat ini. Pada saat yang sama Annie yang sedang beberes mendadak mendengar suara aneh dan... Lukas yang sedang komah di rumah sakit juga mengalami hal aneh. Dia bermimpi kakaknya Jeffrey yang sudah meninggal menyuruhnya pergi ke kabin untuk menyelamatkan kedua anaknya. Setelahnya Jeffrey pun langsung terbangun dari komanya. Annie yang mendengar kabar itu dengan segera menuju ke rumah sakit sambil membawa Victoria juga lili. Meskipun Lukas katanya masih tetap harus dirawat untuk beberapa hari ke depan. Keesokannya Victoria berkata pada Annie kalau dia tak ingin Annie terluka dan juga menolak saat Annie ingin merapikan rambutnya karena nanti mama akan cemburu. Annie yang mendengar itu tentu saja merasa heran karena dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Victoria. Tak selang lama, Jen, Tante Victoria dan Lily dari pihak ibunya datang untuk menjenguk mereka. Tapi betapa kesalnya Jen saat melihat kondisi Victoria dan Lily yang dianggapnya berantakan dan lusuh. Dia menganggap Annie tidak kompeten merawat keponakannya. Dia pun mengusulkan agar anak-anak dirawat olehnya saja untuk sementara. Mendengar itu Annie tentu saja tidak setuju dan langsung mengusir Jen pergi. Beberapa saat kemudian, Dr. Geralt datang untuk melanjutkan konselingnya dengan Victoria. Di momen itu, Victoria bilang kalau mama tinggal di dinding dan terus bersama mereka sejak dari kabin itu. Di momen itu juga, Dr. Geralt melihat sesuatu yang menyeramkan yang membuatnya kaget hingga terburu-buru pergi meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, Dr. Geralt semakin serius meneliti sosok mama dan hubungannya dengan Edith Brennan. Sementara Victoria semakin galau memikirkan sosok mama, di mana saat ini dia sudah menyadari kalau sosok mama itu adalah hantu. Dulu, karena matanya tidak jelas, dia tidak bisa melihat sosok mama dengan jelas. Berbeda dengan saat ini, penglihatannya sudah membaik berkat kacamata yang dipakainya. Karena itulah, mama tidak suka jika Victoria mengenakan kacamatanya. Dr. Geralt akhirnya mengunjungi kabin itu untuk menemukan apapun yang bisa membantunya menemukan titik terang demi membantu Victoria. Sementara itu, Annie kembali bermimpi buruk. Dia melihat sosok Edith yang kabur dari sebuah biara di Clifton Falls dengan membawa bayi perempuannya setelah membunuh kepala biarawati di tempat itu. Edith yang dikejar terus berlari dan berlari sampai akhirnya jatuh ke jurang bersama dengan bayinya. Begitu Annie terbangun, Victoria sudah ada di depannya, memandanginya dengan wajah khawatir karena sosok mama ada di bawah kasur Annie. Hal ini tentu saja membuat Annie bingung. Ini semua mimpi atau bukan ya? Tak lama, Lily melihat mama keluar lewat jendela kamarnya. Dia pun segera membangunkan Victoria untuk menyusul mama bermain di luar. Tapi Victoria tidak mau. Lily terus mencoba mengajak Victoria dan akhirnya terpaksa keluar lewat jendela sendirian untuk bermain dengan mama. Tapi entah kenapa, Lily tidak bisa menemukan mama. Sehingga dia terus mencarinya dengan bermodalkan sebuah senter. Padahal malam itu cuaca sangat dingin. Rupanya mama saat itu keluar karena hendak kembali ke kabin. Dia tahu kalau dokter Gerard sudah berada di sana. Dokter Gerard yang memeriksa kabin menemukan sebuah noda hitam besar di dinding kabin yang mana dari dalamnya keluar beberapa kupu-kupu hitam. Tapi saat akan menyentuh noda itu, sebuah suara mengerikan terdengar di belakangnya. Mama sudah datang. Dokter Gerard pun bilang kalau dia tahu siapa mama sebenarnya dan tahu apa yang diinginkannya. Tapi karena senternya mendadak rusak, sementara suasana sangat gelap, dokter Gerard lalu mencoba memotret berulang-ulang dengan kamera yang kebetulan di bawahnya. Dan... Pagi harinya, Annie tampak terbangun dengan kondisi tidak bugar. Dan teman tante liatkan memar kehitaman yang ada di tengkuk Annie. Kelihatannya itu perbuatan mama semalam saat dia memberi Annie mimpi buruk. Annie yang kemudian masuk ke kamar anak-anak untuk membangunkan mereka, kaget melihat jendela kamar yang terbuka, apalagi saat melihat Lily yang terbaring di luar rumah. Dengan cepat, Annie membawa Lily masuk ke rumah, memeluk dan menghangatkan tubuh Lily yang kedinginan. Di momen itu, ada sesuatu yang terjadi teman tante. Lily merasakan sesuatu yang berbeda saat Annie memeluk dan juga menghangatkan jari-jarinya. Yap, betul. Nafas hangat Annie baru kali ini dia rasakan. Sama dengan nafas hangat yang juga dia hembuskan. Berbeda dengan hawa dingin yang selama ini dia rasakan dari sosok mama. Victoria yang melihat kejadian itu tampak sangat khawatir. Karena dia tahu kalau mama pasti akan sangat cemburu dan marah. Setelahnya, Annie yang masuk ke kamar Lily untuk membawakan baju bersih kaget melihat Lily yang sembunyi di pojok ruangan. Tak lama, Victoria memanggilnya, bilang kalau dia juga Lily menunggunya di bawah untuk sarapan. Annie tentu saja kaget mendengarnya. Kalau Lily di bawah, lalu siapa yang dia lihat di pojok ruangan? Apalagi mendadak terdengar suara pintu lemari yang menutup. Annie pun langsung membuka lemari itu untuk memeriksanya. Dan menemukan noda hitam di dinding belakang lemari yang dipenuhi oleh kupu-kupu hitam. Lalu, tepat di saat sosok mama muncul, Victoria datang dan mengajak Annie untuk segera turun. Fuh, untung saja ya. Setelah sarapan, Annie membawa Victoria juga Lily ke tempat dokter Gerard. Karena hari ini adalah hari konseling, tapi dokter Gerard tak ada di sana. Menurut resepsionis kantor, dokter Gerard sudah tidak kelihatan sejak dua hari yang lalu. Annie lalu mengambil laptop milik dokter Gerard bersama dengan kotak milik Edith yang diletakkan bersama laptop itu dan bergegas pergi. Pada saat yang sama, Lukas yang kondisinya mulai membaik, ternyata terus kepikiran tentang mimpinya. Dan sudah menyiapkan peta untuk pergi ke Clifton Force tempat yang ada di mimpinya itu. Tanpa buang waktu, dia pun segera berangkat. Kembali ke Annie, yang begitu sampai di rumah, langsung memeriksa laptop dan juga isi kotak yang dibawanya. Dari catatan dan rekaman pemeriksaan dokter Gerard terhadap Victoria yang disimpan di laptopnya, digambarkan dengan jelas bahwa sosok mama yang selama ini disebut-sebut oleh Victoria juga Lily adalah Edith Brennan yang sudah meninggal beberapa abad yang lalu. Edith jatuh ke jurang bersama bayinya. Hanya saja, ternyata si bayi tersangkut di ranting pohon dan terus tergantung di situ hingga tewas. Kasian ya, bayinya. Tapi, hantu Edith yang tidak tahu kalau bayinya tersangkut terus berjalan menyusuri hutan berabad-abad hingga akhirnya menemukan Victoria juga Lily di kabin tengah hutan 5 tahun yang lalu. Di dalam kotak itu juga terdapat tengkorak bayi milik Edith. Tak lama, Victoria datang dan memeluk Annie yang sedang menangis karena mungkin sedih dengan hal yang dialami Edith. Karena emang kasian ya, teman tante. Beberapa saat kemudian, Jane datang. Sementara, Victoria dan Lily sedang ketakutan karena mama sepertinya marah pada mereka. Annie yang mendengar suara jeritan segera menyusul dan kaget saat akhirnya melihat sosok mama. Apalagi saat itu, mama sedang marah besar. Annie yang ketakutan segera berlari bersama anak-anak untuk menghindari kejaran mama. Sayangnya, dia terjatuh sehingga mama pun akhirnya berhasil menangkapnya. Untung saja, Victoria terus memohon pada mama agar tidak membunuh Annie dan melepaskannya. Mendengar itu, apalagi melihat Lily yang ketakutan, mama pun melepaskan Annie dan membuang kecamata Victoria. Sebagai gantinya, Jane yang baru saja datang pun menjadi korban mama. Kembali ke Annie yang begitu sadar langsung panik karena tidak menemukan Victoria dan Lily. Dengan cepat, dia membawa tengkorak bayi yang ada di kotak dan berangkat menuju Clifton Force, tempat yang sama yang sedang didatangi oleh Lucas. Begitu sampai, untungnya Annie langsung bertemu dengan Lucas dan bergegas menuju ke kabin itu bersama. Dan langsung dikagetkan dengan Jane yang tiba-tiba sudah ada di dalam kabin dengan kondisi tidak bernyawa. Tak selang lama, Annie melihat mama yang berada di pinggir tebing atas kabin bersama dengan Victoria dan Lily. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas ke sana mencoba menghentikan mama yang kelihatannya ingin membawa anak-anak pergi bersamanya. Mama yang melihat kedatangan mereka langsung merentangkan tangannya, mengajak Victoria dan Lily menghampirinya. Lily tentu saja dengan tersenyum bergegas menghampiri, sedangkan Victoria terlihat ragu-ragu. Lucas dengan cepat melompat menangkap Lily, sedangkan Annie memberikan tengkorak bayi yang dibawanya kepada mama. Yang begitu melihatnya, langsung menangis bahagia karena akhirnya dia menemukan kembali anaknya. Sayangnya, di momen itu Lily memanggilnya. Hal itu membuat mama tersadar, melemparkan tengkorak bayinya, lalu menyerang Lucas juga Annie. Mama lalu menghampiri Lily yang tersenyum senang, kemudian meraih Victoria untuk membawa mereka pergi. Akan tetapi, Annie belum menyerah. Dia menahan Victoria dengan memegang pinggiran bajunya. Melihat itu, mama akhirnya merelakan Victoria dan membiarkannya bersama Annie, sedangkan Lily ikut bersamanya. Akhirnya, mama pun memeluk Lily dan kemudian terbang melayang berubah menjadi sekumpulan kupu-kupu. Sedih ya endingnya, teman tante. Meskipun sedih, tapi film ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Bahkan hantu pun sayang pada anaknya. Demikianlah akhir film mama ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.